Hai, berjumpa lagi dengan Henpedia. Indonesia adalah salah satu negara paling ramai di dunia dalam artian menjadi salah satu yang punya penduduk terbanyak. Jumlah populasi di Indonesia adalah sekitar 270 juta jiwa. Berbanding terbalik dengan Indonesia, di dunia ada sejumlah negara yang jumlah penduduknya paling sedikit. Berikut ini, 5 negara paling sepi di dunia berdasarkan World Atlas. Terima kasih yang sudah menonton. Yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. 1. Greenland Greenland menjadi salah satu negara paling sepi karena rasio penduduknya hanya 0,03 orang per kilometer persegi. Negara ini adalah bagian dari kerajaan Denmark dan sudah dihuni selama 4.500 tahun. Sebagian besar wilayah Greenland diselimuti dengan es dan kebanyakan penduduknya tinggal di area pantai barat. Jumlah populasi di negara tersebut hanya sekitar 56.000 jiwa. Sebagai informasi tambahan, apabila es di Greenland mencair, maka permukaan air laut di seluruh dunia bisa naik hingga 7 meter. 2. Mongolia Negara Mongolia biasanya dikenal karena genghiskan dan ras kudanya yang mengesankan. Negara ini hanya memiliki rasio populasi sebanyak 2,04 orang per kilometer persegi. Sulitnya untuk menempati sebagian besar tanah ditambah dengan lokasinya yang berbatasan dengan Rusia dan China membuat Mongolia memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Meski begitu, kenaikan jumlah penduduk yang tinggi di negara Mongolia bisa jadi akan mengubah peringkat kepadatan penduduk Mongolia pada beberapa tahun mendatang. Mongolia juga merupakan salah satu negara yang sangat dingin. Musim dingin di sana diakibatkan angin yang berembus dari Siberia. Ini menjadikan ibu kota Mongolia, Ulanba Atar bersuhu rata-rata minus 1,3 derajat Celcius dan menjadi ibu kota terdingin di dunia. 3. Namibia Gurun Namib yang berupa tanah kering menempati sebagian besar dari negara Namibia. Negara barat daya Afrika itu terletak di samudera Atlantik dan berbatasan dengan negara Botswana yang penduduknya sama-sama jarangnya di sebelah timur. Akan tetapi meskipun Namibia terdiri dari sebagian besar gurun, negara ini memiliki iklim sedang karena letaknya yang cukup tinggi. Sebetulnya, kekeringan di negara ini juga biasa terjadi hanya saja tidak sesering di negara-negara yang letaknya lebih ke utara di wilayah Sub Sahara. 4. Australia Tingkat kepadatan penduduk di Australia adalah 3,25 orang per kilometer persegi. Sebagian besar penduduk Australia tinggal di kota yang ada di Pesisir. Sementara itu, pedalaman di Australia sebagian besarnya sepi dan lebih menjadi tujuan wisata ketimbang ditinggali. Pedalaman yang sepi di Australia menjadikan benua ini sebagai yang paling kering, datar, dan tidak ramah untuk pertumbuhan organik walaupun ada hutan hujan dan pegunungan di area lain negara ini. 5. Islandia 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 terletak tepat di bawah lingkar Arktik. Pada saat musim panas, malam harinya akan tetap cerah dan siang hari berlangsung selama 24 jam. Akan tetapi, musim dingin di Islandia adalah waktu terbaik untuk melihat cahaya utara. Negara Islandia mempunyai populasi kira-kira 360.2.860 jiwa dan sebagian besar warganya tinggal di sekitar ibu kota Reykjavik. Ada lebih dari 63 persen penduduk yang tinggal di sana. Namun, sekarang Islandia punya pertumbuhan penduduk yang dapat dikatakan baik sama halnya dengan negara-negara Eropa lainnya. Inilah beberapa negara paling sepi di dunia. Ada yang ingin Anda kunjungi? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.